Pemisah setelah kemarin Bank Indonesia meluncurkan 11 uang rupiah emisi 2016 dengan gambar pahlawan baru, hari ini mereka menggelar penukaran uang rupiah baru di Blok M Square. Dan untuk melihat antusias warga terhadap uang rupiah baru ini, kita akan bergabung dengan Ardianto Pramono dan Juru Kamera Amin Subarkah. Ardi, bagaimana suasana warga di sana? Apakah warga sudah mengetahui terkait dengan uang baru yang diluncurkan oleh Bank Indonesia kemarin? Ya Elisa, sangat menarik. Dapat dilihat di belakang saya saat ini, bahwa warga sudah sangat antusias untuk menunggu, untuk bisa menukarkan uang mereka dengan uang pecahan yang baru. Dan sebagai informasi Elisa, mereka sudah menunggu sejak pukul 9 pagi, padahal untuk penukaran sendiri baru dimulai pukul 11 siang hari ini. Dan dapat saya katakan, mereka sangat puas dengan adanya uang baru ini, di mana mereka mengatakan bahwa desainnya lebih modern, juga lebih simple, dan bahan kertasnya pun menurut mereka jauh lebih baik, sehingga mereka optimis uang ini tidak akan mudah lusuh, seperti uang-uang yang ada sebelumnya. Dan mereka juga mengatakan bahwa uang ini sangat menarik, karena uang ini sulit untuk dipasukan, Elisa. Dan juga, sebagai informasi, Bank Indonesia resmi mengeluarkan satu seri uang rupiah, yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam ini, mulai dari hari kemarin. Di uang rupiah baru tersebut, terpampang 12 gambar pahlawan nasional. Dan berikut adalah laporan selengkapnya. Bank Indonesia meluncurkan 11 uang rupiah emisi 2016 dengan gambar pahlawan nasional. Mata uang rupiah terbaru terdiri dari 7 pecahan uang rupiah kertas dan 4 pecahan uang rupiah logam. Uang rupiah kertas yang diterbitkan dari nominal 100 ribu rupiah, 50 ribu rupiah, 20 ribu rupiah, 10 ribu rupiah, 5 ribu rupiah, 2 ribu rupiah, dan 1 ribu rupiah. Untuk pecahan 100 ribu rupiah, tetap mencantumkan gambar Bapak Proklamator, sekaligus Presiden dan Wakil Presiden pertama, Soekarno dan Muhammad Hatta. Untuk pecahan 50 ribu rupiah, dipilih gambar pahlawan Juanda Kartawijaya. Juanda Kartawijaya adalah pengukuh kedaulatan Indonesia. Pada pecahan 20 ribu rupiah, terdapat gambar gubernur pertama Sulawesi, Sam Ratulangi. Sementara itu, untuk uang pecahan 10 ribu rupiah, terdapat gambar Franz Kaisepo. Franz Kaisepo adalah pahlawan nasional Indonesia dari Papua yang terlibat dalam Konferensi Malino tahun 1946 saat membicarakan pembentukan Republik Indonesia Serikat sebagai wakil dari Papua. Gambar guru besar Nahdlatul Ulama Idam Khalid dipecahan 5 ribu rupiah. Sementara, untuk pecahan uang kertas 2 ribu rupiah, diterbitkan gambar Muhammad Husni Tamrin. Muhammad Husni Tamrin adalah tokoh pergerakan nasional, segaligus politisi era Hindia Belanda yang dianugerahi gelar pahlawan nasional. Ada pun pecahan seribu rupiah kertas yang baru terdapat gambar cut mutia. Untuk uang rupiah pecahan logam seribu rupiah, dipilih gambar Igusti Ketut Puja. Pada pecahan 500 rupiah, terdapat gambar Legend TNI TB Simatupang. Pecahan 200 rupiah, tercantum gambar Dr. Cipto Mangun Kusumo. Sementara gambar Herman Johannes ada di pecahan 100 rupiah. Dasar pemilihan gambar pahlawan pada desain mata uang baru yang diluncurkan didasari oleh kebinekaan atau keberagaman Indonesia. Selain bergambar pahlawan, desain juga menampilkan sisi keindahan dari pemandangan alam Indonesia dalam bentuk gambar. Peluncuran mata uang baru ini digelar di Komplek Bank Indonesia dan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, disaksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardoyo. Saya rasa penting saya sampaikan bahwa kalau kita cinta rupiah, maka kita tidak membuat dan menyebar gosip-gosip aneh dan kabar-kabar bohong tentang rupiah. Karena menghina rupiah sama saja dengan menghina Indonesia, ingat bahwa rupiah tidak akan diganti dan tidak akan tergantikan. Saya membuat sekalian yang saya hormati terkait pemalsuan rupiah, saya mengintruksikan agar uncur pengaman pada uang rupiah perlu terus diperkuat. Teknologi pengamanan yang digunakan negara jangan sampai kalah dengan para pemalsu rupiah. Saya juga minta diperhatikan benar-benar tentang ketersediaan rupiah di berbagai penjuru Indonesia. Untuk mempermudah identifikasi ciri keaslian uang rupiah serta mempersulit upaya pemalsuan uang, BI melakukan penguatan unsur pengaman pada uang rupiah yang baru diluncurkan. Tim Liputan, Berita 1. Elisa Nanti, saya melihat begitu banyak warga yang begitu antusias di sana. Bagaimana tanggapan warga terkait dengan uang baru yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ini? Ya Elisa, sedikit mereview tadi yang seperti saya telah katakan bahwa mereka sudah menunggu di sini sejak pukul 9 pagi untuk menukarkan uang mereka padahal untuk kawan tersendiri baru dibuka pukul 11 siang hari ini. Dan tadi saya sempat berbincang dengan beberapa warga. Mereka sangat tertarik untuk menukarkan uang karena berbagai macam alasan, Elisa. Ada yang mengaku menukarkan uang karena memang saat ini sudah hampir mendekati hari raya seperti Natal, Tahun Baru, dan untuk akhir Januari nanti ada perayaan Imlek. Sehingga mereka mengatakan bahwa mereka ingin menukarkan uang lama mereka dengan uang baru agar bisa memberikan uang saku ataupun angpau kepada saudara-saudara mereka yang lebih muda ataupun keponakan-keponakan mereka. Dan diharapkan dengan adanya uang baru ini bisa memberikan suatu kesan yang lebih baik dan positif di tahun 2017. Kemudian ada juga yang menukarkan uang karena mereka ingin menghargai jasa pahlawan. Dan mereka menganggap dengan menukarkan uang ini mereka ikut mendukung program pemerintah dan juga memberikan penghormatan kepada pahlawan. Tapi ada juga, Elisa, yang menukarkan uang karena memang membutuhkan pecahan uang yang lebih kecil untuk membeli berbagai kebutuhan rumah tangga dan juga untuk membayar jalan tol. Dan berikut ini adalah petikan dari obrolan saya dengan para warga yang tertarik untuk menukarkan uang mereka dengan pecahan uang yang baru. Karena ini kan sudah mau Natalan juga Pak, terus mau tahun baru, jadi untuk angpau aja sih gitu. Penasaran juga dengan uang barunya gitu. Makanya datang pagi-pagi, jam 9 pagi sudah antri di sini. Ya kalau menurut saya, uang yang baru ini saya melihat ini hari menyambut NKRI ya. Dimana kemarin saya baca ini, kalau kita melihat di media sosial itu banyak kan tentang argumen-argumen pahlawannya itu kan kurang ditimbulkan kan ya. Sekarang kalau saya melihat dari sisi uang itu sudah ditimbulkan hari pahlawannya. Maka dari itu, kenapa BI mengeluarkan uang berbentuk pahlawan-pahlawan? Karena kita harus mencintai rasa nasional kita Indonesia. Sebab negara kita ini bukan negara yang berdiri sendiri, tetapi banyak pulau-pulau di Indonesia. Ya itu aja sih. Kebetulan karena selain pengen tahu ya, tapi juga uang puluhan, recehan itu kan kita banyak perlunya juga. Bayar uang tol misalnya, ya untuk parkir gitu 5 ribuan. Ya itu aja sih, semangat. Pengen tahu mudah-mudahan di tahun 2017 nanti kan kita juga punya semangat dengan uang baru. Elisa? Ya, Ardi ada 7 lembar uang kertas dan juga 7 koin dan ini dirubah semua dengan gambar baru atau tokoh-tokoh baru. Nah, ini pecahan mana yang paling diminati oleh warga? Ya Elisa, semua pecahan sangat diminati oleh warga, tetapi memang ada beberapa pecahan yang langsung menjadi prima dona, seperti pecahan 20 ribu, 10 ribu, dan juga pecahan uang 5 ribu. Tadi saya sempat ngobrol dengan warga juga dan mereka mengatakan bahwa pecahan uang ini lebih bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti untuk memberikan angpo ataupun uang saku yang telah saya sebutkan tadi, maupun untuk membeli kebutuhan-kebutuhan kecil lainnya. Namun tadi Elisa, untuk pecahan yang lebih besar juga banyak peminatnya. Nah, tapi untuk pecahan yang lebih besar, peminatnya lebih karena mereka ingin menambah koleksi mereka dan mereka ingin bernostalgia sedikit dengan desain uang ini. Mereka menganggap bahwa desain uang ini adalah desain uang yang indah, yang juga futuristik, modern, dan juga memiliki teknologi yang tinggi. Sehingga mereka ingin memiliki uang ini, salah satunya adalah untuk mengingat nilai historis uang ini di masa depan. Demikian Elisa, yang dapat saya sampaikan langsung dari blog M Square.